Shalom Kami mau masuk lagi Kami mau berjalan di dalamnya Kami tahu ada hal-hal yang dasyat Yang Tuhan sudah sediakan Kami sambut firmanmu dalam nama Yesus Amin Masih dalam penungan Memeditasi firman Tuhan Kemarin kita sudah buka Saya mau kembali lagi Lihat di dalam masmur pasal yang pertama Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Kembali lagi kita lihat lagi Berbagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Kita perlu memahami apa yang Daud katakan Sekali lagi pada hari ini Karena kalau Daud sendiri bisa berkata Ya berbagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Kalau Daud berkata demikian Maka kita harus tahu Dia bukan asal bicara Tapi dia punya pengalaman dengan Tuhan Sebab kalau Daud berkata Berbagialah orang yang Tidak berjalan dalam nasihat orang fasik Tapi orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam Bahasa Inggris dikatakan Kalau tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan Berbagialah Tapi ketika kita baca dalam bahasa Inggris Dikatakan Blessed is the man Who walks not in the counsel of the ungodly Nor stands in the path of the sinners Nor sits in the seat of the scornful But his delight is in the law of the Lord And in his law He meditates day and night He shall be like a tree Planted by the rivers of the water That brings forth its fruit in its season Whose leaves also shall not wither And whatever he does shall prosper Ini berbicara pengalaman hidupnya sendiri Bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan Dan siang dan malam Itu dikatakan seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Kalau Daud bisa berkata demikian Karena Daud tentunya punya pengalaman Karena hati Daud Hati Daud tertuju kepada Tuhan Dan marilah kita di hari-hari yang seperti sekarang Bukan berarti Hari sekarang lebih susah Tapi kekuatan firman itu sama Kalau kita punya perenungan firman Tuhan seperti Daud Maka perjalanan hidup kita Sekali lagi saya katakan seperti kemarin Day by day Hari lepas hari Adalah perjalanan yang tentunya Ada berkatnya di dalamnya Sebab setiap hari Hari yang Tuhan jadikan Adalah baik adanya Remember Tuhan di dalam kitab kejadian Kita lihat Tuhan berkata bahwa Setiap hari yang diciptakan Itu adalah hari yang baik First day is a good day Second day is also a good day The third day is a good day The fourth day is a good day The fifth day is a good day The sixth day is a good day Hari lepas hari Hari pertama Hari kedua Hari ketiga keempat kelima Hari yang baik Dan Tuhan tutup di hari ketujuh Dengan berkat seharusnya Seharusnya Kalau kita lihat Apa yang kita perhatikan Dalam kitab kejadian Seharusnya setiap hari Adalah hari yang dijadikan Tuhan Adalah hari yang baik Nah kalau Tuhan maunya Kita berjalan di dalam hari-harinya Tuhan Tuhan mau kita berjalan Dalam hari-hari yang Tuhan katakan It's a good day Bagaimana caranya kita mengalami Hari yang baik setiap hari Kita harus punya Gaya hidup seperti Daud Punya perenungan Tuhan Siang dan malam Pernungan firman Tuhan Siang dan malam Waktu kita merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Tuhan mau kita masuk Di dalam pengertian bahwa Setiap hari Setiap hari adalah hari yang baik Kita harus punya perenungan yang begitu rupa Seperti Daud Supaya kita pun punya pengakuan Seperti Daud Bahwa ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam Maka kita pun akan mengalami Apa yang dikatakan Seperti pohon ditanam Di tepi aliran air Yang selalu berbuah Pada musimnya Remember Every day Supposed to be a good day Setiap hari Harus menjadi hari yang baik Setiap waktu yang kita lalui Setiap hari yang kita lalui Kita harus berkata Hari-hari yang aku lalui Adalah hari-hari yang baik bagiku Tidak ada hari-hari tertentu But every day Setiap hari Ingatkan kita sudah baca bahwa Tuhan menetamkan langkah-langkah orang yang berkenan Hidupnya Dan Tuhan katakan Kalau Tuhan menciptakan hari Maka Tuhan mau kita berjalan Di dalam jalan yang dia sudah tentukan Dia katakan begini dalam Yesaya Dia mau supaya kita berjalan Di dalam jalan yang harus kita tempuh Jalan yang harus kita tempuh Jalan yang mana lagi Jalan yang sesuai dengan firmannya Bagi orang luar Hari seperti sekarang Hari Rabu adalah hari biasa Tapi bagi orang yang punya perenungan firman Tuhan Siang dan malam Sekalibun harinya sama Hari Rabu juga gitu ya Tapi kita punya deklarasi bahwa hari-hari yang kita lalui It's different ya dengan orang-orang yang tidak punya firman Harinya bisa sama hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Tapi orang yang punya perenungan firman yang sangat kuat Maka sekalibun hari kelihatannya harinya sama Tetapi di dalam Tuhan itu akan menjadi berbeda Sebab hari-hari yang kita lalui di dalam firman akan disebut hari-hari yang baik Setiap hari waktu kita merenungkan firman Maka kita berkata itulah hari yang baik buat hidupku, buat pekerjaanku, buat usahaku dan juga buat pelayananku Maka itu kita punya perenungan dalam Supaya waktu kita perkatakan kembali Karena kita harus ucapkan kembali ya Kita merenungkan, kita ucapkan kembali Akhirnya kita punya iman Nah itu dia Kita punya keyakinan bahwa hari-hari yang kita lalui Itu adalah hari-hari yang baik Dan kita akan lihat pertolongan Tuhan Itu dasyat atas kehidupan kita semua Karena kita akan jadi saksi bahwa benar Hanya di dalam Tuhan Hanya di dalam Tuhan Kita akan mengalami perjalanan bersama dengan dia Dan kita akan mengalami hari-hari yang baik Di luar Yesus Di luar firmannya Hari-hari menjadi hari-hari kelabu Hari-hari yang dipenuhi dengan kegelapan Kekalam, pekat Yesaya berkata dalam Yesaya 60 Saya mau ingatkan kembali Mari kita lihat Yesaya pasangka 60 dikatakan Kegelapan menutupi bumi Kekalaman menutupi bangsa-bangsa Itu adalah hari-hari yang kalau menurut saya hari-hari yang malang Karena dunia sudah dikuasai oleh dosa Kekalaman menutupi bangsa-bangsa Namun kita Ketika kita ada dalam dunia yang sama Bagi orang luar Itu hari-hari kekelaman Bagi orang luar Hari-hari yang gelap Tapi tidak bagi kita Yesaya 60 bernubuat Begini Yesaya 60 bernubuat bahwa Bangkit Dan bersinarlah Arise and shine Kamu harus bangkit Kamu bersinar Karena terang Tuhan ada padamu Sekalipun kegelapan menutupi bangsa-bangsa Ayat 2 dari Yesaya 60 Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Ketika firman datang atas kehidupan kita Ketika kita menerima firman itu Firman adalah tuntunan untuk kita berjalan Di hari-hari yang kita lalui Bagi dunia hari-hari yang gelap Bagi dunia kesusahan setiap hari Tapi bagi kita Itu berbeda Kita punya penuhan yang dasyat Kita harus masuk Memasukkan itu dalam pikiran kita Dalam hati kita Sampai di belakang kepala kita Sampai kita Sekalipun Sekalipun hari-hari yang kita lalui Adalah hari-hari yang Orang dunia bilang hari-hari yang keras Hari-hari yang punya kesusahannya sendiri Ya Yesus pernah berkata Cukuplah Kesusahan itu sehari Cukup Jangan terlalu panjang Karena kita harus ada di dalam firman Kalau kita ada di dalam firman Maka kesusahan sehari itu Akan berubah Karena kita harus Menjadi nyata dalam hidup kita Orang dunia boleh mengalami Kesusahan demi kesusahan Kita Sekalipun kita ada di dalam Suasana seperti Apa namanya Kesusahan Tapi waktu kita ada di dalam firman Maka Tuhan sanggup Membuat kita berjalan Hari lepas hari Di dalam firman Dari kesusahan itu Diubah menjadi sukacita Karena di dalam firman Tuhan Tentunya Ada kekuatan Bukan Bukan halusinasi ya Waktu kita berjalan dalam firman Tuhan Bukan kita berpikir Seperti berhalusinasi Oh baik-baik Bukan Kita ada di dalam hari-hari yang kita lalui Sekalipun kita bisa tahu Ada tantangan Sekalipun kita bisa tahu Ada masalah Tapi kalau kita merendungkan firman Kita yakin Sekalipun ada tantangan Sekalipun kelihatannya susah Tapi kita punya iman Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan Akan selalu ada kemenangan The outcome is always victory Hasil daripada perlukan firman Tuhan Akan selalu ada kemenangan Akan selalu ada pertolongan Akan selalu ada mujizat Nah itulah pegangan kehidupan kita Hari lepas hari Kita harus berkata Terima kasih Tuhan Aku berjaran hari lepas hari Aku merenungkan firman Berarti hari lepas hari Harus ada kelegaan Hari lepas hari Harus ada sukacita Hari lepas hari Harus ada damai sejahtera Hari lepas hari Aku harus menikmati Dan mengecap Bahwa engkau ada Tuhan Yang memelihara hidupku Nanti kita lihat Firman itu akan mengenapi Dalam hidup kita Dan akhirnya Kita akan mengalami mujizat Puji Tuhan Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu Renungkanlah firman Tuhan Biarlah kita punya hati Menjadi kuat Karena kita dibangun Di atas kebenaran ini Kita dibangun di atas realita firman We are being built upon the reality of the word of God Kalau kita terbiasa merenungkan firman Tuhan Maka apapun yang kita hadapi Kita akan berkata Aku diciptakan Untuk berjalan di dalam hari-hari kemenangan I was created To walk To live Day by day It's the day of victory Aku diciptakan Untuk mengalami kemenangan Aku diciptakan Untuk mengalami pertolongan Sebab aku diciptakan Untuk berjalan Sesuai dengan Rancangan Tuhan Sekalipun dunia bisa berkata Susah Tapi kita akan berkata Selalu akan ada kemenangan Selalu akan ada kemenangan Nantinya kan ada perbedaan Orang berkata Susah Orang berkata Tidak ada hasil Orang berkata Nasi sudah menjadi bubur Tapi orang-orang yang punya firman Akan berkata Sekalipun tantangan di depan Sekalipun masalah Yang ada di hadapanku Madalah masalah yang besar Tapi aku tahu Berjalan bersama Tuhan Setiap hari Akan ada kemenangan Yang aku akan alami Sebab hari-hari yang aku lalui Akan disebut Hari-hari yang baik Di dalam Yesus Kristus So puji Tuhan Hari ini pun Kita harus berkata Tuhan Aku memasuki hari ini Hari Rabu And I want to claim This day As the good day Aku mau katakan hari ini Adalah hari yang baik bagiku Supaya benar Apa yang aku ucapkan Apa yang aku katakan Itu harus terjadi Sebab apa yang aku katakan Itulah firman Tuhan Karena firman Tuhan Tidak pernah gagal Saya mau Supaya kita semua Sering-sering merendungkan firman Dan sering-sering pun Mengucapkan firman Karena firman Tuhan Sesungguhnya Adalah realita Untuk kita semua The word of God Surely Is the truth The truth The word of God Surely Is the reality Of our life Firman Tuhan Sesungguhnya Adalah kebenaran itu Dan firman Tuhan Sesungguhnya Adalah kenyataan Yang harus kita Ucapkan kembali Supaya apa yang kita ucapkan Itu benar-benar Terjadi Untuk kita semua Kalau Daud berkata Maka orang Yang merendungkan Taurat Tuhan Siang dan malam Orang itu Seperti pohon Ditanam di tepi Aliran air Yang tidak pernah layu Daunnya Tapi akan selalu berhasil Dan berbuah Pada musimnya Musim Tuhan Itu adalah Hari-hari yang dasyat Tidak pernah ada Musim kekeringan Di pihak Tuhan Tapi musim Tuhan Itu selalu musim yang baik Sebagaimana hari Tuhan Adalah hari yang baik Musimnya Tuhan Juga adalah musim yang baik So keep claim According to the word of God Keep on claiming Tetap memperkatakan Keep on Apa namanya Claim the word of God Meditate the word of God And speak the word of God Terus merendungkan firman Tuhan Terus ucapkan firman Tuhan Katakan kepada dirimu Hari-hari yang aku lalui Adalah hari-hari yang baik Ucapkan itu semua Sampai firman itu menjadi kenyataan Dan akhirnya betul Dia membuat kita Apa namanya Berhasil Dalam apapun yang kita lakukan Dan kita tidak akan pernah layu Tidak akan pernah layu Karena kita punya firman Tuhan Kita punya pegangan Firman Tuhan Itulah hari-hari yang baik Buat kita semua So God bless you Selamat bekerja lagi Ingat Renungkan firman Tuhan Ucapkan firman Tuhan Dalam hidup kita Supaya kita benar-benar berjalan Di dalam apa Yang dikatakan Apa yang tertulis Di dalamnya Shalom to everyone of you Selamat bekerja lagi Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu Tuhan memberkati rumah tanggamu Tuhan memberkati hidupmu Tuhan memberkati apa saja yang kamu kerjakan Dan nama Tuhan akan dipermuliakan Melalui hidupmu Sampai jumpa lagi dalam perlengganan berikut Stay focused Stay blessed Stay rejoiced Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected with the covenant Of the Lord Haleluya Tuhan yang semua berkati I love you I love you I love you Mari berjalan terus Terima firman Tuhan Dan ucapkannya lagi Bapak terima kasih buat firmanmu Benar kami mau punya Pernungan yang kuat di dalam firmanmu Dan kami mau katakan lagi Hari ini adalah hari yang kau jadikan Hari yang baik Maka kami akan hidup di dalamnya Kami memberkati pekerjaan kami Kami memberkati hari ini Dan kami berkata Datanglah Jadilah Seperti yang engkau katakan Firmanmu itu Tuhan Supaya namamu dipermuliakan Karena itu dipermuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu Di bumi Seperti di sorga Pada hari ini Sebab apa yang engkau katakan Apa yang engkau jadikan Selalu baik adanya Biarlah itu juga terjadi dalam hidup kami Hari ini lagi Supaya kami bersyukur Dari pagi Sampai malam hari Kami akan berkata Surely you are the good God Engkau adalah Tuhan yang baik Dan engkau menciptakan hari-hari yang baik Engkau menciptakan perjalanan yang baik Untuk hidupku Bapak terima kasih Untuk hari ini In the name of Jesus We praise you We give you the honor And we speak This is our day And we call it Good day For our life Ini adalah hari yang Tuhan beri Dan kami mau katakan Ini adalah hari yang baik Di dalam nama Yesus Hallelujah Amen Amen God bless you all Sampai jumpa lagi Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Thank you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.